selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua kembali lagi di materi akuntansi keuangan lanjutan 2 bersama saya Dewi Ika Otavia kali ini kita masuk di topik terkait hubungan kantor pusat dan kantor cabang teman-teman semua namun fokus video kali ini terkait agen, konsep agen sebelum ke situ kita harus paham dulu sebenarnya kenapa kok ada agen kenapa kok ada kantor cabang dan kantor pusat disini kita pahami bahwa kantor pusat itu adalah kantor yang terpusat di satu daerah dan skalanya itu sudah besar kemudian dia ekspansi membuka cabang cabangnya yang ada di daerah mana saja gitu kan nah itu adalah contoh bagaimana cara mereka itu mendekati pelanggan teman-teman kalau misalnya kantor pusat itu hanya ada di satu daerah saja ini kita tidak bicara secara online ya kita bicara secara offline kalau misalnya kita hanya fokus di satu daerah saja itu namanya bukan tidak bisa mendekati pelanggan nah disini konsep mendekati pelanggannya itu ada tiga teman-teman contohnya disini yang pertama adalah mungkin membuka apa ya mengikuti ya mengikuti pameran mungkin ya terus kedua membuka agen dan yang terakhir membuka kantor cabang nah disini dilihat dari skalanya saja ya teman-teman ya kalau mengikuti pameran mah paling cuma satu sampai empat hari gitu kan sudah selesai tapi itu juga termasuk cara mendekati pelanggan gitu kan terus yang kedua misalnya agen nah disini yang tengah disini ya contohnya mandiri agen perusahaan atau kantor pusat itu membuka agen itu untuk mendekati pelanggan biasanya kalau agen-agen itu ada di pedesaan gitu kan kalau misalnya mau mencapai atau targetnya itu masyarakat desa nah itu buka agen agen itu lebih kecil ya daripada kantor cabang sedangkan kantor cabang sendiri mungkin itu misalnya tetap di kota-kota besar tapi di satu Indonesia itu di banyak kota kalau misalnya agen itu di pedesaan gitu contoh misalnya ya misalnya kayak agen mandiri ini ya contohnya agen mandiri ini bisa untuk jasa transaksi tarik tunai store tunai gitu kan kalau masyarakat desa itu kan mungkin masih takut pakai ATM atau mungkin karena enggak bisa gitu kan pakai jasa mandiri agen dengan membayar biaya administrasinya gitu terus kalau kantor cabang itu ya kantor yang ada di cabang-cabang kota-kota atau mungkin di cabangnya itu kecamatan-kecamatan nah itu untuk memperluas pemasaran atau untuk mendekati pelanggan oke untuk kali ini kita fokus di agen ya agen itu kayak perwakilan perusahaan tapi tidak memiliki hak otonom untuk mengatur dan mengelola kegiatan bisnisnya nah bisa dilihat bahwa agen ini skalanya kecil ya teman-teman ya skalanya kecil tapi banyak sekali agen itu apa aja bisa agen mandiri bisa agen LPG agen pulsa gitu kan agen agen apa ya agen tiket bus agen tiket pesawat dan sebagainya nah itu yang dinamakan agen tidak memiliki hak otonom untuk mengatur dan mengelola kegiatan bisnisnya itu agen terus kantor cabang nah kantor cabang itu lebih besar skalanya lagi ya dibandingkan agen disini kantor perwakilan yang didirikan oleh kantor pusat dimana kantor cabang itu didirikan di lokasi yang berbeda dengan lokasi kantor pusat dan jumlahnya juga lebih banyak ya jumlahnya banyak kantor cabang oke nah disini hampir sama ya agen dan kantor cabang namun sangat berbeda sebenarnya banyak perbedaannya contoh yang pertama adalah pembukuannya kalau di agen pada dasarnya ya teman-teman ya pada dasarnya mungkin nanti realnya ada yang berbeda pada dasarnya agen itu cuma mencatat kayak kas keluar dan kas masuk aja jadi pembukuannya itu cuma kayak gitu kalau kantor cabang itu ada pembukuan lengkapnya bahkan dari jurnal sampai laporan keuangan dan laporan keuangannya itu nanti akan diserahkan ke kantor pusat untuk dikonsolidasi gitu ya terus terkait persediaan bahwa agen itu tidak memproduksi persediaan barang jadi cuma dititipi untuk dijual gitu agen kalau kantor cabang itu dia memiliki mengelola memproduksi persediaan barang dagang jadi kantor cabang itu bisa memproduksi barang dagang sendiri memiliki dan mengelolanya kemudian dijualkan sendiri gitu kemudian kalau agen terkait kebijakan penjualan dan piutang itu sepenuhnya ada di ada di kantor pusat jadi kantor pusat yang memberikan instruksi kebijakan penjualannya itu seperti ini kebijakan piutangnya itu seperti ini tapi kalau kantor cabang itu bisa menentukan kebijakan sendiri terkait penjualan dan pembayaran piutangnya jadi sudah terlihat perbedaannya sekali ya kemudian kalau untuk modal kerja nah modal kerja kalau agen pada dasarnya teman-teman semua dikirim dari kantor pusat jadi semuanya itu memang dari kantor pusat tapi kalau kantor cabang itu berasal dari aktivitas dari kantor cabangnya itu sendiri jadi dia kayak mandiri dia punya modal kerja sendiri karena dia sudah melakukan produksi barang sendiri menjualnya sendiri tentu kan akan mendapatkan modal kerja nah itu juga didapatkan dari kegiatan operasionalnya itu bukan dari kantor pusat nah ini pada dasarnya ya teman-teman tapi kalau kenyataannya mungkin nanti akan berbeda bisa saja agen itu juga diberikan hak untuk pembukaan mungkin saja ya terus mungkin juga agen diberikan hak untuk memproduksi barang juga gitu kan nah mungkin modal kerja dari agen itu juga dari kalau agen kalau agen apa ya ya untuk agen itu mungkin juga bisa modal kerjanya dari diri sendiri mungkin bisa gitu kan nah itu tergantung dari bagaimana kebijakan dari kantor pusatnya sendiri ya teman-teman ya jadi nggak nggak pasti yang saya sampaikan itu real itu enggak tapi realnya adalah menyesuaikan dengan kebijakan dari kantor pusat sendiri gitu ya tapi kita samakan persepsi aja bahwa agen itu seperti ini dan kantor cabang itu seperti ini karena nanti kita akan membahas tentang case-case atau jurnal-jurnal yang perlakuannya seperti ini gitu kan eh gitu ya gitu ya teman-teman ya oke terakhir pelakuan akuntansi untuk agen itu ya karena agen tadi tidak menyelenggarakan pembukuan jadi pencatatan akuntansinya itu sederhana nah nanti disini laba rugi dari aktivitas penjualannya itu melalui tiap-tiap agen itu yang pertama tidak diidentifikasi secara terpisah dan yang kedua laba ruginya itu diidentifikasi secara terpisah hampir sama dengan laba kotor itu diakui atau laba rugi perusahaan itu diakui secara langsung maupun tidak langsung istilahnya seperti itu nah nanti kita akan praktek tentang kasus-kasus untuk akuntansi agen ya teman-teman ya diskusi kita bareng-bareng mungkin itu saja cukup dari saya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati